Mobile Task Force IOTA-8 Star Watchers yang berisi dengan para astronomer dan anggota militer harus berada di Site 103 untuk menghindari orang luar yang mencoba masuk ke dalam area tersebut. Siapapun yang memasuki area tersebut dari jarak 5 km akan ditembak langsung oleh petugas Foundation yang ada. Apapun alasannya, Site 103 harus dipagari dengan pagar listrik dan dijadikan sebuah fasilitas pertambangan uranium yang ada di daerah tersebut untuk menutup keberadaannya. Dikarenakan kondisi 100 JP yang sudah rusak, 100 JP harus diperbaiki setiap harinya. Perbaikan tersebut harus dilakukan oleh setidaknya 20 kuli profesional yang jago dalam mengurus pembangunan perumahan. Mereka tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan loteng yang ada di 100 JP. SCP-100 JP merupakan sebuah rumah yang memiliki dua lantai yang ditemukan di semenanjung Yucatan, Meksiko. Pemiliknya sudah meninggal. Semenjak itu rumahnya jadi terlantar dan pada akhirnya Foundation pun yang mengurusnya. Lantai pertama dan kedua rumahnya tidak memiliki efek anomali apapun. Tetapi lotengnya memiliki sebuah efek anomali di mana ruangannya berisi dengan luar angkasa yang ukurannya lebih besar daripada rumah itu sendirinya. Ruangan luar angkasanya ini sama seperti luar angkasa aslinya, tidak memiliki gravitasi dan efek vakum. Eksplorasi menunjukkan bahwa batas dari ruangan ini mencapai sejauh 127 km di setiap arah. Dan upaya menghancurkan dinding yang ada di ruangan tersebut tidak diperbolehkan. Tidak hanya luasnya angkasa yang ada di sini, tetapi juga ada beberapa benda yang berterbangan. Ada sebuah planet-planet yang besarnya 10 cm dan beberapa bintang di angkasa yang tersebut terbuat dari lampu pinjar. Tidak diketahui dari mana lampu tersebut bisa nyala atau benda tersebut muncul, tapi planet dan bintang yang ada di sana mudah untuk hancur bahkan ketika disentuh aja. Para astronom dan ilmuwan Foundation mengetahui bahwa planet-planet dan bintang yang ada di dalam loteng tersebut merupakan planet dan bintang yang ada di alam semesta ini. Telah diketahui bahwa kerusakan yang terjadi di SCP-100JP akan mempengaruhi planet serta bintang yang ada di luar angkasa dan dinding ruangannya tersebut adalah ujung dari dunia. Dikarenakan ini, percobaan dengan SCP-100JP tidak boleh dilakukan sama sekali. Insiden 101 Pada abad 19-an, ketika para peneliti Foundation memasuki SCP-100JP, seorang peneliti tidak sengaja menabrak dan merusak salah satu bintang yang ada di sana. Beberapa tahun kemudian di tahun 2000-an, bintang yang ada di konstelasi Taurus tiba-tiba hancur dan meledak walaupun usianya masih muda. Setelah kejadian ini, peneliti Foundation pun langsung menaikkan kelas objeknya dari safe menjadi euclid. Tak lama kemudian, puluhan dari planet dan bintang yang ada di SCP-100JP secara tak sengaja rusak ketika sedang melakukan pemeriksaan oleh peneliti Foundation. Beberapa planet dan bintang tersebut mulai berhancuran dan untungnya mereka jauh dari keberadaan planet bumi sehingga bumi dan manusia yang ada di sini tidak terkena efeknya. Insiden 102 Pada tahun 2000, beberapa bagian dari SCP-100JP mulai berhancuran karena telah terjadi sebuah gempa bumi. Semua isi di dalam rumah tersebut, termasuk loteng dan banyak planet serta bintang yang hancur di dalamnya. Sayangnya, efeknya hanya bisa dilihat oleh anggota dari Dewan Olima, jadi diriku sendiri tak tahu banyak tentang ini. Tapi, yang pasti, dikarenakan kondisi rumah dari SCP-100JP yang sekarang hampir hancur, maka SCP-100JP diganti lagi kelas objeknya sehingga menjadi kiter yang tadinya dari euclid.